Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan kami di channel sajadah kiai kali ini kami akan membahas Gus isroki teruskan wasiat sang ayah banyak godaan di jus 15 menghafalkan ayat suci Alquran sampai 30 jus tidaklah mudah butuh perjuangan dan tekat kuat demi bisa menghafalkan satu persatu firman Allah sampai tuntas namun tekat ini rupanya mampu ditahlukan remaja tunanetra asal jadirjo Gus isroki Nur Muhammad tak lain putra kedua al-mahrum kiai jisifudin yahdi pengasuh pondok pesantren bidaya tul hidayah mojong neng sayup-sayup lantunan ayat-ayat suci itu terdengar merdu di sebuah gasebo belakang pondok pesantren diiringi hembusan angin senja keindahan suara tartel semakin menghanyutkan batin menjadi lebih tentram dan damai serasa dibuai dalam senandung kerinduan kepada sang pencipta siapapun yang mendengarnya menelisi lebih di dalam lantunan tersebut rupanya muncul dari bibir remaja berbaju takwa putih yang duduk bersila di gasebo tersebut pun juga ketika melihat sosoknya lebih detail tak akan menyangka jika pemuda itu itu ternyata penyandang donanetra ya isroki Nur Muhammad limik roji atau yang akrab di sahabat Gus roki memang dianugerai Tuhan lewat kemampuan suara yang luar biasa kemerduan suaranya bahkan telah banyak tersiar di berbagai laman media sosial khususnya YouTube tidak hanya ahli tartil biasa Gus roki juga mampu menghafalkan ayat-ayat cuci Alquran lengkap 30 juz meski memiliki keterbatasan penglihatan Gus roki tetap istiqomah dalam mengamalkan bacaan Alquran tidak hanya bagi dirinya sendiri tapi juga bagi santri-santrinya sekarang masih terus menjaga hafalan karena memang amanah setiap hari terus bersama-sama bisa sampai lima cus tuturnya Gus roki mengaku perjuangannya dalam menghafal Alquran dimulai sejak usia 8 tahun atau tepat kalau penglihatannya sudah tidak bisa lagi normal adalah Mustaf Rida 44 sang ibunda yang pertama kali mengenalkan lantunan ayat-ayat suci Alquran yang kemudian ia tirukan dengan sangat hati-hati saat itu ia mengaku bisa menirukan ayat per ayat hanya dengan bermodalkan indera pendengaran metode yang digunakan pun harus dibalik yakni mendahulukan praktek dulu baru mengenali satu persatu huruf hijaiyah beserta tajwid dan waritnya saking hati-hatinya untuk satu hari ia hanya bisa menghafalkan satu ayat lalu hari demi hari terus ia tekuni hingga sampai pada cus terakhir ya saat itu awalnya dia memang diobrak-abrak sama ibu sempat tersendat saat sudah di cus 15 banyak godaannya entah itu ngantuk atau malas terangnya namun tekatnya untuk bisa menghafal Alquran rupanya mampu mengalahkan kemalasan itu sendiri dimana ia teringat pada nasihat sang ayah dia yajih sefuddin yadi sebelum meninggal agar anak turunnya bisa melanjutkan tongkat estafet dalam mengamalkan hafalan Alquran seperti diketahui kiai haji sefuddin yadi juga hafiz yang menyandang tunanetra ia merupakan keturunan ketiga dari sesebuah atau muasis pondok pesantren Bidaya telitaya atau putra kiai haji yadi matlab atau cucu dari kiai haji matlab yang juga hafiz Alquran artinya kusroki merupakan generasi keempat dalam keluarga hafiz pondok pesantren Bidaya telitaya dan benar saja hingga di usia 14 tahun kusroki mampu menyelesaikan hafalannya atau tepatnya saat usia 14 tahun tidak hanya sekedar menghafal kusroki juga disebut mampu melantunkan secara jelas baik secara makrojul huruf maupun panjang pendeknya huruf ayat berayat sebenarnya target awalnya dua tahun bisa langsung hatam hafal semua tapi ternyata molor empat tahun atau total sampai enam tahun ujar putra kedua dari tiga bersaudara ini kini keahlian dalam menghafal Alquran terus ia jaga dan tolarkan ke para santri pondok pesantren Quran Alqurtubi salah satu asrama dari beberapa komplek pondok pesantren Bidaya telitaya desa Mojo Geneng kejamatan Jatirjo setidaknya ada dua ratusan santri yang ia asuh bersama ustadz dan para kiai lainnya termasuk sang ibunda dan mendakanya kus ilham kamali yang turut serta mengampu ratusan santri dalam pembelajaran Alquran terima kasih telah menonton video kami jangan lupa like comment share dan subscribe channel Sajadah Kiai serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami dengan dan mensubscribe berarti anda mendukung channel kami serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh